Momen mudik khususnya via jalur darat tidak bisa dilepaskan dari dukungan infrastruktur jalan yang mumpuni. Karena itu setengah bulan sebelum lebaran, jasa marga wilayah Jawa Timur sudah menggelar kick-off Satgas Siaga Hari Raya, Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan berikut pantauan jalur mudik melalui Transjawa, wilayah Jawa Timur. Tol Transjawa merupakan jalur mudik darat utama dari Jakarta Cikampek hingga ujung timurnya, Probelinggo Timur, Jawa Timur. Sementara jalur tol hingga Banyuwangi atau ujung timur Pulau Jawa baru dimulai pembangunannya Februari lalu. Pada mudik tahun 2023 ini terdapat beberapa gerbang tol di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian, diantaranya adalah Warugunung, Kejapanan dan juga Probelinggo Timur. Gerbang tol Warugunung adalah gerbang masuk ke kota Surabaya, sementara Kejapanan dari Surabaya Sidoarjo ke Malang hingga beberapa daerah destinasi wisata populer Jawa Timur lainnya. Sementara gerbang tol Probelinggo Timur perlu mendapat perhatian pemudik karena menjadi ujung terakhir tol Transjawa memasuki Probelinggo, lanjut ke Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Dari gerbang tol inilah dimungkinkan terjadinya bottleneck dari jalur tol menuju jalur provinsi. Secara umum sepanjang jalur tol tidak ditemukan adanya jalan berlubang dan bergelombang, namun masih tingginya curah hujan di Jawa Timur selama bulan April perlu mendapatkan perhatian. Kalau tadi yang perbaikan permanen kan kita memang sedang kerjakan sekarang, H-10 tidak boleh ada pekerjaan tapi tetap ada tim yang siap, kalau misalnya nanti ada jalan berlubang tetap harus ditambah, kalau ada ranting patah sekalaman juga ada tim yang bawa peralatan untuk gergaji, ngangkut, memasihkan, itu ada juga. Selebihnya, Jasa Marga juga menyatakan memperhatikan saluran drainase agar tak terjadi banjir ataupun genangan selama arus mudik. Sementara itu, terdapat beberapa rest area atau tempat istirahat yang juga bisa dimanfaatkan pemudik, baik rest area tipe A atau dengan stasiun pengisian bahan bakar minyak atau B tanpa pengisian bahan bakar minyak. Kalau menurut saya sih kebantu untuk perjalanan dari jalan jauh ya, karena saya dari Jakarta menuju ke Bali itu perjalanan sangat jauh, capek banget, jadi kebantulah untuk istirahat sebentar, biar mata nggak capek di jalan. Jasa Marga areal Jawa Timur sendiri memprediksi terjadi kenaikan pengguna jalan tol sebesar 6 persen dibandingkan tahun lalu. Seperti puncaknya, diprediksi mencapai 250 ribu kendaraan per hari di gerbang tol kejapanan yang diprediksi terjadi pada 19 April 2023. 15 hari menjelang lebaran, Jasa Marga wilayah tol se-Jawa Timur mulai menyiagakan tim Satgas Gabungan Mudik 2023, diantaranya ada layanan jalan tol, rescue, ambulans, derek, patroli jalan raya, dan tim pendukung lainnya. Wida Subianto, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.